Itu minum susu apa itu? Susu EXO R1 Dengan musibah kemarin tiba-tiba terjadi, gue gak tau nih Kok bisa belel seperti ini padahal Halo semuanya Kita masuk di hari kedua edisi Menjadi seorang bapak sebelum usia 30 Under 30 dengan profesi sebagai Motovlogger dan content creator Jadi sekarang kita udah di kamar gue nih guys Bersama dengan istri Seperti inilah kurang lebih penampakan kamarnya Dan yang kocak hari ini sebenarnya Istri gue udah masuk kerja Tapi dia lebih mementingkan mengurus anak Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa? Ya gimana dong tolong suami bertanggung jawab dong Siapa yang mau mengurus anak Kalau istri kerja? Ini kita juga ART Masih ditinggal ART guys Jadi ya kurang lebih seperti ini Nanti gue juga akan kasih lihat ke kalian Di lantai atas ini Tempat gue bersama istri gue ini Kira-kira ada apa aja Dan koleksi Sedikit lah helm gue Gak banyak sih Buat kalian yang pengen tau Sebenarnya ada apa aja Nah hari ini kita lihat Sebenarnya Si Baby Zio Lagi disusuin Ngapain nak? Ngapain? Itu minum susu apa itu? Susu apa nak? Susu ngejim Ya diem aja guys Ini abis digigit nyamuk lagi yang ya Ini tuh liat Nggak digigit nyamuk lagi Yang bawah satu Terus ini juga digigit Satu Terus ini juga digigit Satu Jadi total udah tiga Gimana ya cara membahas mie nyamuk-nyamuk Ketika menyerang Anak bayi gitu loh Ya dibilangin jelek guys Karena memang kita Ini baru bangun Ini kita jam berapa nih ya? Sekitar jam Jam 8 ya? Pagi Ini masih pagi Ini sekitar jam berapa nih Kita lihat nih Itu jam 8 Jam 8 Tapi gue berusaha untuk tetap konsisten Upload Beberapa hari ke depan Beberapa minggu ke depan Beberapa tahun ke depan Ya Kita lihat lika-likunya Seperti apa Oke Ini kamar juga belum diberesin Teman-teman Disitu juga ada boxnya si Baby Zio Ini boxnya dia Nanti gue akan jelasin lebih detail Boxnya seperti apa Ada mainannya Disini Seperti biasa Ya Peralatan-peralatannya dia juga Segala macem Terus Bedong-bedongannya Baju-bajunya Terus disini juga kita nih Ini apa yang ya Baju Baju kotor yang ya Ini baju kotor yang Baju bersih Baju kotor yang Baju bersih Baju kotor Ya Kalau lebih seperti ini guys Ini juga ada Tempat-tempat Punya gue Segala macem Kita lihat Di depan sekarang Nah Disini Ini adalah koleksi Helm gue Yang sebenarnya Gak pernah Gak gue pake Teman-teman Jadi ini selalu gue pake Ada sebenarnya Ada satu lagi Helm Shark Shark Race Pro Carbon Kita buka dulu Biar ada cahaya Tambahan cahaya Aduh Shark Race Pro Carbon Ya Disini Jadi nanti Ya ini Satu helm Yang gue percayakan Kalau lokal Gue di NHK Yang ini GPR Tech Ya GPR Tech Ya Spek standart lah Nah Kalau ini Ini adalah Scorpion XOR1 Dengan Musibah kemarin Tiba-tiba terjadi Gue gak tau nih Kok bisa belel Seperti ini Padahal Kategorinya Helm Premium Terus Disini Juga ada MT Helmets Sky R8 Plus Yang Tahun lalu Bisa dibilang Dipake sama Salah satu Pembalap Yang lagi bersinar Di MotoGP Pedro Acosta Tapi sekarang Dia Di MotoGP Pindah ke Alpine Star Ya Guys ya Kata sih The Next Mark Marcus The Next Mark Marcus Aduh Ini helm gue Terus disini Ada satu helm lagi Kalau buat Half face Half face Atau mini Atau buat Penumpang MT Helmets Dan disini Ada koleksi Beberapa sepatu Gue juga ya Tuh Ya Ini ada Air Max 97 Air Tempo Terus Vans Hal yang half cap Ini Yellow Corn Ini Jordan Dan Masih banyak Eh beberapa lagi sih Di Bawah Yang gue pake Ada armor juga Nah disini ada Hempers dari Pancagere Sekarang koleksi gue ini Ya Lebih ke arah Apa ya Pampers Pampers Baby Segala macem Tuh Gitu Ini juga Kalau kalian bisa liat Ini Hempers dari Pancagere Ini Hempers dari Rider Spot Salah satu Toko kepercayaan Gue juga Sini juga ada Apa nih Mainannya Si Zio Buat dia Duduk Ya Belajar duduk Ini juga ada Apa Tempat Asi Kalau mau dibawa kemana-mana Disini juga Seperti ini Kayak gudang gue Guys Pindahan Dari Cinere Tuh Dalam situ Berapa peralatan motor Dalam sini juga Peralatan motor Sekarang kita lihat Ini kulkas juga Kulkas Isinya juga gak ada Isinya Asi sekarang Tuh Lihat Asi Asi Ini udah busuk juga nih Ada Jambu Busuk Sampah Sampah kadang-kadang Ini taruh disini Sampah nih Aduh Ya kita masuk Masih di kamar lagi Dajus Alpukat Terus Kita punya Kebiasaan Naruh handuk Biasa disini Teman-teman Disini kamar mandi Oke oke Matiin Dia ngapain Tidur Wah Ade udah mau tidur Sio udah mau tidur guys Sio udah mau tidur Padahal ini masih jam 8 Siapa itu Dia bawa Nah sekarang kita masuk Di tempat Kerja gue guys Disini ada Komputer Disini ada mix Ramonic Terus disini juga ada Aduh ini apa ya Kemarin nih Parts Bekas Apa ya namanya Lampu 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 ini Lampu Parts lampu The bread Terus Ada ring light Ini ada helm RHK juga nih Half face nih Gue juga taro sini Terus kemudian ada Masih ada beberapa Paket nih ya Paket Eh paket sorry Apa namanya Hempers Hempers nih Dari AHM Asal Honda Motor Shock baru Boxnya Provender Peralatan-peralatan Baby Ya kurang lebih Sepertinya ada kasur juga nih Ya kasur Terus Apa lagi Nah ini nih Biasanya nih Kalau gue Ngedit Ngedit Aduh Kalau gue ngedit Biasanya disini Teman-teman Ya Jadi Eh Apa Pemandangannya kurang lebih Seperti ini Aduh ini Sangat annoying Anjoy Eh Disini Ini dari salah satu tempat Gym Apa Langganan gue Kart gitu Kartu Ucapan Terus ini dari Honda juga tuh Biasanya gue kalau kayak gini tuh Gue Tampilin Supaya Gue inget Oh Ternyata Brand Itu notice Apa yang gue kerjain Gitu loh Jadi kayak Salah satu bentuk penghargaan gue lah Terhadap Brand gitu Kalau gue sambil nge-vlog Gue ngeliatin Oh ternyata Masih ada orang-orang yang Trust kepada gue gitu loh Supaya jadi penyemangat lagi Ya Kalian lebih seperti ini Speknya juga gak Yang kayak Spek-spek gaming banget Yang penting menurut gue Buat rendering oke Buat Apa namanya Internet segala macem Bukan yang kayak Gimana-gimana Dan ini Sebenernya Apa sih ini Monitor atau HP Gue lupa Ya pokoknya nih Sebenernya gue pengen ganti Yang lebih Agak gede lagi sih guys Paling mungkin Sizingnya segini Biar keliatan Lebih kerja aja gitu Iya Nah disini juga Seperti yang kalian tau Gue akan suka nge-gym Ada dumbbell Ya dumbbell ini total Sekitar Gak nyampe 12 kilo lah Mini-mini aja Terus kemudian disini ada Tongkat gue juga nih Tongkat 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 Buat nge-gym Segala macem Ya kurang lebih Seperti ini Jadi vlog di hari kedua ini Gue sebenernya cuma pengen Ngasih tau ke kalian Kalau Bukan morning routine Sebenernya Kalau morning routine Ini baru gue lakuin juga Nge-vlog pagi-pagi Seperti ini Jam 8 Tapi sebenernya Morning routine gue tuh Biasanya bangun pagi Kalau subuh Gue bangun ya Kita sholat subuh Kalau lewat Yaudah Biasanya setengah 8 Jam 7 Jam 7 Gue udah bangun Siap-siap Segala macem Ngantar istri kerja Baru deh Gue melakukan kegiatan gue Biasanya gue Pagi itu latihan Atau kita ngendit dulu Segala macem Setelah latihan Siang itu biasanya Mulai deh Gue meeting Atau ketemu brand Dan Intinya kegiatan produktif Lainnya Oke Mungkin sampai situ dulu guys Vlog singkat Seperti ini Ya kurang lebih Seperti ini guys Sorry banget nih Kalau berantakan Dan gak well prepared Karena memang kita Pengennya sih Apa adanya aja lah Di vlog gue Untuk perjalanan Setelah Ramadhan Dan di Pernikahan Under 30 ini Mungkin next gue bakal Curhat-curhat lagi Kira-kira Seperti apa Keseruan Kehidupan gue Setelah menikah Dengan profesi gue sekarang Thank you banget Yang udah nonton Sampai jumpa Di vlog Day 3 Besok I'm Fadal Gisan Ciao